Halo semua, balik lagi bersama gue, Lenoke. Ease Mobile lagi, dan sekarang gameplay kedua ya. Game ini cukup seru ya, untuk ukuran game MMORPG dan juga dari serial yang cukup terkenal, yaitu series Ease ya. Dan oke, sekarang gue udah level 29, dan sampai level 29 ini cukup banyak untuk konten partinya ya. Jadi emang main questnya itu kita wajib party ya. Dan itu cukup seru, walaupun hanya dungeon-dungeon biasa itu. Dan sekarang gue juga punya pet di sini ya. Untuk sekarang questnya itu berubah job ya. Oke, jadi sesuai dengan jawaban-jawaban yang ditanyain ke kita sini. Nah ini nih, kalau misalnya, ya gue pilih asal ya. Ya disini direkomendasikannya sesuai dengan jawaban gue itu adalah, gue yang tipe fire. Tapi kita bisa pilih lagi, kita back misalnya, oh ya tipe fire. Kalau gue pilih yang bawah, terus-terusan. Ah ini S ya. Dan gue bakal pilih yang tipe S sih. Ya emang ada dua ya. Ada dua advance job atau job lanjutan. Kita menuju ke portal ya. Kayaknya ada questnya dulu sih. Nah ini dia. Seperti apa. By the way, disini udah aku buka autonya ya. Oh, nice. Apaan tuh gue ngeluarin naga kah? Naga siapa itu? Tapi untuk game ini, walaupun auto ya, tapi kita harus bener-bener hati-hati banget. Karena untuk monster-monsternya, ya itu cukup kuat-kuat ya. Apalagi skill-skill si bossnya. Contohnya auto kayak gini ya. Jadi kita harus ya pandai-pandai ngedash gitu. Atau menghindari si skill-skill musuh-musuh yang warna merah ya. Dan sekarang kita lawan bossnya. Ini-ini ujian kali ya. Ini kita full auto aja lah. Bentar, si bossnya cuma dim doang kan? Kayaknya. Dim doang gitu, buset. Ya pastinya untuk fire itu ada efek burn-nya ya. Tapi kalau untuk yang S ini tuh speed si musuhnya. Gue gak tuh attack speed atau movement speed itu turun ya. Oke, benar. Bentar. Kita juga disini harus nyelesaikan yang fire dong. Jadi kita juga disini bisa nyoba yang fire ya. Oh my god. Tapi kita coba auto ini. Dia bisa ngeluarin naga atau apa gitu. Wait a minute gak kena ya. Tunggu sebentar. Kayaknya lebih enak yang S nih. Jauh lebih enak yang S ya. Dia bisa nge-blink sih tapi... No. Skillnya tuh mantep banget sih, Edan. Oke, saya lawan bossnya. Dan sekarang bossnya bergerak yang ini. Gak ada yang tetap ya. Oke, gampang. Beres. All right. All right. Lalu disini kita milih ya. Maksudnya... Di level 30 kita bakal dapet... Kayaknya itu skill ulti deh. Di level 40, level 50. Apa yang maksudnya? Jangan-jangan di level 50 kita baru bisa berubah ya. Oke, disini... Ya, kita naikin statusnya. By the way, untuk si petnya bisa dinaikin statusnya ya. Dan untuk equipmentnya disini kita bisa... Yap, bisa naikin. Atau tempat. Dan untuk yang kartu, yang kartunya disini... Untuk slotnya ini bisa dekan level. Gue udah keisi semua. Yang kartunya juga bisa di upgrade. Yap, tapi kalau yang warna biru-biru kayak gini... Gak akan gue upgrade kartu-kartunya. Yang ini aja kita upgrade. Nah, cukup sih itu dulu aja ya. Ya, ini skillnya ya. Oke, kita naikin ini. Tapi ini skill pointnya cukup terbatas sih ya. Dan sekarang kita coba ya. Beresin aja. Ini di dungeonnya. Dungeon story. Karena ada dungeon party ya. Itu buat nyari equipment disini. Dungeon story ya. Nah, kita skip aja. Ini soal elf sih ya. By the way, kita... Auto aja. Untuk skill kartu itu gak bisa di auto-in ya. By the way... Karena gue belum spesifik si skillnya. Atau belum berubah ke yang S ya. Jadi... Untuk... Kelas atau job yang awal ini ya... Masih nyapur antara S sama api ya. Oke. Bahaya disini. Kita keluarin. Dua, tiga, empat, lima. Oke. Buset. Nice. Susah ini si musuhnya ya. Kita lawan bossnya sekarang. Kita keluarin ini. Skill kartu yang satu lagi ya. Dan... Wuuuuh... Damagenya. Mantap. Op. Penghindar. Fireball. 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 Kubeki. Oke. Fireball. Ice Bolt. Fireball. Nice. Dan disini kita bisa dapet kartu ya. Oke. Dan ini gue gak tau ini fitur apaan ya. Kita ngubah gitu ya? Atau apa? Ah, entahlah. Ini fitur apaan? Kayak gacha kartu gitu-gitu. Sekali lagi. Aslinya gue gak tau ini fitur apaan. Tapi tinggal dungeon story yang terakhir. Dan ya harus 31 ribu dulu rekomendasinya ya. Buset. Dan ini ada di pusat kotanya ya. Ini rame. Banyak banget yang ngemaen. Dan gue ini channel 2, channel 1 lebih rame lagi ya. Dan ini adalah dungeon party ya. Gue udah beres yang ini. Jadi satu hari hanya bisa tiga kali dimasukin. Oke. Dan gue gak tau itu kayaknya ada satu lagi bisa sih. Tapi ya. Power gue udah 23 ribu. Udah lebih dari rekomendasinya. Rekomendasinya itu 17 ribu ya. Dan ini kita party aja. Party kita ke tombol sini. Terus. Ya, kita ini. Oke. Masuk kah? Yap, masuk. Oh, ada NPC yang ngebantu itu. Coba kita jangan lupa auto ya. Serem soalnya. Baru pertama kalinya ini. Gak ada yang auto aja kalau lawan anak buahnya deh. Main cutter gue. Oke, jangan deket-deket. Oh. What the hell apa itu ungu? Palu gue main di HP loh ini ya. Ini game bisa di emulator? Bisa. Tapi. Untuk akunnya gue gak tau gak bisa dipindah ya. Walaupun sama si emailnya. Itu ungu. Itu. Ilang si itunya ya. Apa namanya? Si grafisnya. Dan kita coba skill nantilah. Si bossnya ya. Gue punya skill itu sendiri sih. Bukan skill. Ah, coba aja lah ya. Ini. Jadi angin tornado. Oh my God. Dan DPS gue paling kecil. Kenapa ini? Gue gak tau ini bot apa player asli ya. Tapi di kanan atas disitu ada jumlah DPS yang kita masukin ke si musuhnya. Gue paling kecil dong. Itu ada yang 65 ribu. Apa itu? Tipe assassin ya. Gila sih. Tipe assassin itu emang DPSnya gila banget. Kalo gue disini tipe AOE. Oke. Oh, ini NPC-nya. Gaze. Gue lawan dia dong. Keluarin. Ah, ngalangin sumpah itu. Oh my God. Wait, wait, wait. Oke. Tuh kan kalo kena. Oh, ada yang mau cut kan. Kena skill ulti si bossnya. Kan itu hati-hati banget sih. Hati-hati. Kita skill yang ini. Dua. Ah. Si bossnya jalan itu. Oke. Oh, apa itu? Skill-nya makin mengerikan. Kaya bon. Nice. Dapet koneng-koneng kah? Dapet-apet. Oke. Semoga dapet equipment bagus ya. Tapi disini kita bisa ngedapetin equipment kelas lain. Kalo misalnya dapet equipment kelas lain. Ya jual aja. Bisa di auction ya. Oke. Itu ada armor. Semoga armor buat kelas ini. Yes. Rock. Yes. Kita iniin dulu. Oh my god. Statusnya ada yang koneng. Oke. Nice. Nah ini contohnya nih. Nah ini contohnya ya. Kita bisa jual aja. Gua dapet kan? Oke. Itu gold. Itu currency-nya ya. Kalo misalnya kita di auction. Ya. Itu currency-nya gold. Ini di auction-nya. Aduh. Gua gak tau ini yang mana ya. Rada bingungin juga sih. Ini beli gua yang mana nih. Dan gua juga dapet armor level 30. Oke. Eh ya. Terus kita buka efeknya. Nice. Ada status koneng-koneng lagi disitu. Oke. Kita balik lagi ke tempat ini ya. Oh tunggu sebentar. Berubah job kah? Sekarang? Nope. Kayaknya memang beneran level 50 sih berubahannya ya. Buset gua kepencet. Tapi untuk musuh-musuh sekarang ini udah... Ini kok udah kuat ya. Tapi tebal banget itu. Tapi tidak berkutik. Gua gak tau kenapa. Kena serangan gua. Mereka tidak berkutik ya buset. Mereka tidak berkutik. 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 Tapi untuk gameplaynya sampai sini dulu aja ya. Jadi ya. Inilah gameplay kedua dari EAS Mobile ya. Gua masih mainin. Dan mungkin bakal gua mainin sampai nanti akhir CBT ya. Tanggal 11 Maret. Karena untuk gameplaynya ini gak terlalu ribet ya. Full auto. Tapi ada seru-serunya juga kalau kita ngelawan musuhnya ya. Karena ya gak terlalu gampang juga. Itu cukup sulit. Untuk quest-quest yang utamanya juga. Atau main questnya. Itu ada beberapa yang emang harus party juga. Sama player lain ya. Dan gua gak tau ini suruh ngapain. Kayaknya kita suruh nunggu musuh yang spawn. Dan kita harus ngekill 30 biji musuhnya. Tapi ini ditungguin sama banyak player ya. Pastinya lama sih. Dan gua gak tau ini berubah job kapan. Tapi kalau tadi pas kita lihat menunya itu ada. Di level 50 kali ya. Berubah jobnya ya. Yang antara S dan AP itu ya. Tapi ya kalau suka videonya silahkan like. Kalau suka channelnya silahkan subscribe. Kalau ada yang kritis jangan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.